Halo assalamualaikum selamat pagi jumpa kembali bersama ESRC vlog apa kabarnya sahabat semua semoga selalu dalam keadaan sehat waklawiat amin hari ini bocil request ayam kecap ayam lagi ayam lagi ya sudah lah kita bikin ayam kecap pedas manis ya bahan-bahannya apa saja dan bumbunya apa saja mari kita lihat video berikutnya ini dia bumbunya disini sudah saya siapkan ini ayamnya sudah saya ungkap sebentar ya saya buang lemaknya saya tiriskan bumbunya disini sudah saya siapkan ada bawang merah ada kunyit ada bawang putih ada satu ruas jahe ada lima putir kemiri ada satu ruas ada satu ruas lengkuas juga disini sudah saya siapkan ada cabai merah juga ada cabai keriting juga disini bumbu cemplung-cemplungnya ada kayu manis ada bunga kapulaga ada daun jeruk ada daun salam ada patang serai juga gula merah juga disini ketumbarnya saya pakai yang bubuk ya ketumbar bubuk kecapnya jangan lupa nanti ini bumbunya diulek ya diulek-ulek atau dihaluskan baru kita tumis selanjutnya mari kita masak kita panaskan air secukupnya buat merebus ayamnya ya ayamnya disini mau saya tungkop sebentar dihilangkan lemak-lemaknya sebentar aja kurang lebih 5 menit ya supaya lemaknya hilang juga bau ayamnya itu hilang ini sudah mendidih ya sudah mendidih boleh kita matikan apinya terus kita tiriskan ayamnya matikan apinya dulu lanjut disini saya mau haluskan cabai cabai rawit juga cabai keriting ya yang mau di blender atau mau di chopper silahkan sah-sah aja disini mau saya ulek biar ada sensasinya jadi durasi nguleknya saya percepat ya karena saya nguleknya sangat lambat makanya saya percepat supaya tidak keteter masukkan bawang putih kita keprek terus kita haluskan giling lagi ulak lagi kunyit juga kita masukkan bencuk dulu sebelum dihaluskan bawang merah ini dia yang licin loncat loncat bawang merahnya kita bijak dulu baru diulek kemiri ini kemiri enak diuleknya tidak licin jahe keprek dulu nah baru kita ulek lagi nah lengkuas yang susah keras perlu perjuangan getoknya setelah melewati tahap tahap susah akhirnya saya disini campurkan dengan ketumbar bubuk ketumbarnya saya masukkan terakhir karena dia sudah halus jadi tinggal mencampurkan saja ini sudah halus bumbunya siap untuk kita tumis untuk menjadi halus seperti ini butuh perjuangan nguleknya harus sabar sabar dan sabar menanti bumbu tapi hasilnya memuaskan geprek juga disini batang serainya biar harum lebih terasa kita sisihkan kita sisihkan bumbunya siap untuk kita masak panaskan minyak secukupnya tentunya menurut selera buat tumis bumbunya minyaknya tidak panas kita matukan bumbunya kita tumis bolak balik kanan kiri atas bawah supaya tidak gosong ya betul supaya tidak gosong makanya ditumis sampai harum jangan lupa masukkan perdaunannya disini ada daun jeruk kita masukkan daun salam kita masukkan juga ada kayu manis kita masukkan juga ada bunga kapul kita masukkan juga supaya harumnya lebih mantap supaya wanginya lebih tercium sampai seantai rocak teraya bahwa disini sedang ada masak memasak seperti itu kita aduk terus ya kita bolak balik supaya matang paripurna supaya sempurna di matanya apalagi di mataku betul sempurna masakanku karena saya yang mencicipi kita aduk terus goyang kayeng goyang kayeng supaya tidak gosong masukkan juga batang serai masukkan batang serai lupa belum dipotong kita potong dulu ya cari pisau nya dulu dimana pisau nya masukkan batang serai ini sudah dipotong kita aduk lagi kita goreng lagi kita tumis lagi osreng 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 pelan pelan pas sekir jangan lupa kita masukkan bintang utamanya disini si ayam yang sudah direbus kita masukkan kita tumis sebentar dengan bumbunya supaya meresap bumbunya ke dalam daging daging ayam jangan lupa tetap dibolak balik tetap dioper kanan dioper kiri supaya maksimal hasilnya supaya paripurna katanya jangan lupa tambahkan air secukupnya secukupnya saja ya airnya secukupnya saya tidak membatasi disini saya hanya secukupnya saja nanti kalau masih kurang bisa ditambahkan lagi airnya disini fungsinya untuk mengempukan apa itu mengempukan supaya ayamnya itu lebih empuk dan lebih lunak supaya matang sampai ke dalam dalam intinya kita tambahkan juga air yang bekas ulekan tadi yang bekas di tempat ulekan maksudnya kita kasih air kita tuangkan lagi ya sayangkan daripada dibuang mubazir nah kita tuangkan kita tunggu lagi disini ya ini sudah proses terakhir kita tunggu kita tunggu namanya menunggu itu menjenuhkan ya makanya sambil menunggu itu sambil beberes juga boleh sambil ngapain juga boleh boleh banget tambahkan si gula manis si hitam manis tambahkan juga garam jangan lupa garam ya seperlunya saja atau secukupnya saja yang tidak suka asin dikurangi penyedat rasa juga disini secukupnya saja saya pakai kurang lebih 1,4 sendok bebek ya gula pasir juga si putih manis saya pakai 1 sendok disini fungsinya untuk bikin masakan ini lebih manisnya itu lebih greget gitu lebih terasa si gula merah juga pendukungnya disitu masukkan kecapnya ini saya pakai kecap banget kecap kesukaan keluarga saya kita tambahkan di pinggirnya dulu ya supaya harum wanginya itu tersebar dimana-mana karena kena penggorengan itu harumnya itu langsung tercium harum kita masukkan semua ya ini saya beli yang satu sasetnya ini 3.000 kalau disini ya saya masukkan semua supaya hasilnya paripurna kata kita masukkan disini kita bolak-balik sejenak kita aduk sejenak supaya merata ya supaya merata setelah menanti akhirnya datang juga saatnya air menyusut dan bumbu meresak ini sudah bisa dikatakan sudah matang tinggal kita cicip kita koreksi rasanya seperti apakah kurang manis kah kurang asin kah kurang pedes kah atau kurang apakah kita cicip ya yang suka asin silahkan tambah garam yang suka manis silahkan tambah gula yang suka pedas silahkan tambah cabai yang jelas disini sudah mantap menurut saya ini tinggal kita pindahkan tinggal kita matikan api terus jangan lupa buru-buru ambil nasi ini sudah matang ya wow itu sudah kelihatan coklatnya menantang kita pindahkan kita pindahkan ke tempatnya pelan-pelan ini dia hasilnya masaku hari ini ayam kecap pedas manis bumbunya seperti biasa ya kita masak ayam buat sahabat semua terima kasih jangan lupa like, komen, share juga subscribe yang baru menemukan channel saya selalu untuk kita semuanya terima kasih assalamualaikum siap kita makan bismillahirrahmanirrahim allahumma bariklanowai merujakkan awagin amin mari kita makan selamat